Halo penggemar teknik audio semua di video kali ini saya ingin memberi sedikit tips ya Bagaimana kita memeriksa amplifier yang baru dirakit ya Jadi sebetulnya tips ini berlaku untuk semua rangkaian ya namun disini karena kita bicara soal teknik amplifier ya orientasi kita akan tata suara ya mulai dari sumber kemudian pengaturan yang namanya tone control kemudian amplifier kemudian koneksi ke loudspeaker dan kemudian speaker ya Jadi ini Hai petunjuk yang yang benar untuk memeriksa amplifier Hai apakah kita ingin menyervis perbaiki atau amplifier yang baru kita rakit ya cara yang benar itu mungkin selama ini petunjuknya adalah memeriksa tegangan output katanya ya Hai jadi saya ingin semuanya untuk meninggalkan pola lama ya pola yang selama ini dilakukan Hai sebaiknya terlebih dahulu adalah Hai menempelkan ampermeter di catu positif ya Hai jadi nah kenapa Hai kenapa Hai yang kita ukur yang kita ukur yang kita cek di saat dia nyala pertama kali ya Hai apakah itu service perbaikan atau cek amplifier yang baru dirakit ya itu Hai semestinya adalah kita Hai memberi Hai memberi ampere meter di Hai catu positif ya Nah kenapa Hai karena begini ya Hai kondisi suatu amplifier yang yang belum kita kenal ya Hai boleh jadi tegangan outputnya normal Hai namun terjadi osilasi Hai itu akan menyebabkan beberapa aparat disini aparat aktif ataupun pasif Hai yang aktif itu kan transistor ya kalau yang pasif ya resistor ya resistor boleh jadi mereka akan panas Hai dan ketika overhead mereka akan terbakar Hai terbakar di satu bagian dapat seketika menyebabkan Hai jebol transistor final Hai jadi kalau awalnya Hai tegangan disini Hai tegangan disini normal ya Hai dalam hitungan mungkin 20 detik ya Hai tegangan tadi bisa berubah menjadi DC yang relatif tinggi ya akibat Hai karena sudah jebol Hai awalnya baik Hai ya nah nah makanya tinggalkan kebiasaan lama yang katanya itu ukur tegangan output itu langkah pertama itu ya tinggalkan jadi ini Hai pelurusan yang ingin saya berikan ya kepada kita semua ya itu langkah pertama itu yang terbaik terbaik adalah memberi ampere meter ya Hai tentu saja kita gunakan yang digital ya Hai boleh kita gunakan yang model jarum ya tapi harap hati-hati terminal probe nya itu harus benar ya jangan sampai salah kalau salah nanti tester kita akan bisa bisa Hai bisa apa namanya itu bisa putus sekeringnya atau ada resistor di dalam itu yang putus ya nah akibatnya kita akan ada ekstra pekerjaan namanya jadi sebaiknya kalau digital itu kan bolak-balik enggak ada masalah nah yang penting Hai begitu kita pegang switch on-off ya kita harus siap-siap untuk mematikan artinya tangan kita itu harus tetap pada switch on-off sambil mata kita melihat layar tampilannya itu berapa ampere apapun namanya amplifier ya yang normal Hai atau dia belum bekerja nah itu nanti ampere nya itu tidak akan melebihi dari setengah ampere Hai katakanlah satu ampere ya kita kasih kelonggaran satu ampere ya nah apabila ada terjadi kelainan di situ ampere ini akan menunjukkan angka yang melebihi satu ampere ya maka segeralah kita mematikan switch on-off ya Nah kalau demikian kejadiannya tentu saja kita akan memeriksa kembali apakah soliderannya sudah benar ya itu kita periksa secara ohmmeter ya apakah ada transistor yang terbalik Hai ada timah yang lengket dan lain sebagainya kita cek kembali ya kan nah sekarang andai kata kita memeriksa tegangan terlebih dahulu ternyata normal Nah kita biasanya akan merasa lega langsung ambil gelas kopi atau kita bakar rokok ya Nah kan begitu sementara kita menjangkau rokok ya Hai ya hitungan 20 detik Hai pemanasan global terjadi Hai disitulah terjadinya short atau korslet ya Nah bagi yang punya uang cukup tentu mungkin enggak ambil pusing ya Hai pergi lagi ke toko ke pasar beli lagi kit Hai ya Hai 200.000 250.000 atau ya Hai atau mencoba ganti transistor final ini kan kan banyak itu di Hai grup-grup Facebook ya Hai nah dilihatnya ini transistor cuma kecil aja dia ganti pakai sunken yang bongsor ya Nah itu itu bukan Hai bukan solusi ya tuh jadi pelajarilah informasi dan ilmu itu dengan benar ya Hai jadi ini channel saya ini mulai dari kemarin beberapa minggu yang lalu bertekad ya ingin mencerdaskan Hai ingin turut serta mencerdaskan Hai bangsa kita Hai jangan sampai saya perhatikan sejak tahun 75-an itu hanya muter-muter soal air kapur katanya ya soal panas transistor soal PCB lah apa ya itu udah enggak jaman ya Oh CL OCL itu sudah ada sejak jaman 40 tahun yang lalu ya itu kan cuman namanya aja yang di viralkan itu OCL mau OCL apa ya terserah ya antub lau Atau kelas-kelas ya kelas halah kelas apalah namanya kelas Z ya Oh ya saya tegaskan saya tegaskan ya untuk penggemar audio kalau yang ingin berkualitas ya kita cukup mengenal dua kelas aja kelas A dan kelas AB titik ya Hai nanti di video-video yang lain ya saya akan ratusan membuat video ya agar semuanya paham ya Hai dalam elektronik itu ya ada namanya efisiensi Hai MOSFET atau kelas D atau kelas apapun hantu belau itu semuanya menuju kepada efisiensi nah sekarang saya tegaskan ya dalam apapun namanya kalau kita bergerak di bidang teknik ya baik otomotif ya ataupun elektronik ya yang yang namanya efisiensi Hai itu berbanding terbalik dengan kualitas Hai nah itu ya itu definisinya harus dipahami itu dasar definisinya ya Hai kita semua ya bukan kita semua ya kalau saya sebagai praktisi itu paham benar ya Hai untuk mencapai kesempurnaan atau kualitas tertinggi dalam hal dalam hal apapun dalam hidup ini ya apakah dalam teknik atau dalam hidup sehari-hari untuk mencapai Hai tingkat yang lebih baik ya itu akan banyak dikorbankan tenaga pikiran waktu ya Nah itu udah rumus hukum alam itu ya jadi kita harus harus gunakan nalar kita ya kita harus mampu sebagai teknisi sebagai orang yang bergerak di bidang teknik ya kita harus mampu korelasikan ya jadi disambungkan ya suatu hal dengan suatu hal lain disambungkan dengan nalar dengan logika nah jadi definisi tadi ya untuk mencapai Hai hasil yang terbaik Hai atau hasil yang maksimal Hai itu selalu akan banyak yang dikorbankan Hai apa artinya dikorbankan Hai dikorbankan itu Hai berlawanan dengan efisensi efisensi definisinya adalah penyunatan Hai diskon pengurangan Hai dikurangi biaya dikuara dikurangi mutubahan ya Hai Anamun dengan tujuan tentu saja eh beberapa aspek ya ini ya ingat beberapa aspek tujuannya bisa dicapai Hai Oke misalnya kita bicara masalah mosfet ya atau Hai sistem bias D-class itu ya Nah itu efisiensi ya efisiensi untuk satu aspek apa aspeknya aspeknya hanya tendangan bass low frekuensi low atau bass Hai hanya disitu aspeknya ya kelas D itu tidak bisa diterapkan untuk frekuensi vokal middle saya sudah sering jelaskan ya namun sepertinya publik tidak tidak ini artinya lebih lebih memilih mendengarkan Hai eh informasi-informasi yang ya sama sekali Hai tidak bisa dijelaskan ilmiahnya teknikalnya ya Nah itu salah satu contoh ya jadi kembali ke sini ya kalau cara lama tegangan ini yang pertama kali di cek ya boleh jadi dia normal namun sebenarnya ada terjadi osilasi osilasi itu sudah beberapa kali saya tampilkan dalam video bagaimana cara netralisasinya mungkin nanti dalam sesi-sesi eh rancang bangun saya akan lebih mengulasnya secara lebih rinci ya Nah saya akan ingin memberikan sesi-sesi video bagaimana membuat skema sendiri hitungan sendiri menentukan kualitas sendiri jadi ya jadi otomatis semuanya akan paham untuk melakukan modifikasi atau upgrade barang-barang KW atau membuat dari nol ya amplifier yang berkelas branded ya saya akan simple aja memberi petunjuknya cuma mungkin banyak ya videonya itu mungkin lebih dari 50 sesi ya Hai jadi kalau terjadi osilasi itu nanti akan ada Hai saya jelaskan tersendiri ya Hai yang Hai yang penting dipahami bahwa osilasi itu menyebabkan di bagian eh driver driver dan buffer kemudian diperkuat oleh transistor final osilasi tersebut adalah guncangan frekuensi tinggi yang tidak bisa didengar di loudspeaker karena dia di atas 20 kilohertz ya itu bisa menyebabkan ini dalam tempo 20 detik transistor final itu bisa jebol kalau dia sudah kita jebol satu yang lainnya akan ngikut di bawah ya Nah itu kelemahannya apabila diukur yang pertama kali disini Hai karena apa kalau kita ukurnya disini ampernya kita akan bisa langsung membaca ternyata ampernya itu melebihi setengah ampere Hai itu enggak normal padahal bebannya belum ada belum diberi loudspeaker ya Nah jadi kita bisa langsung antisipasi kita matikan ya kita cek kalau ternyata semua sudah benar tidak ada solderan yang 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 salah ya Nah nanti ada saya berikan tipsnya lagi ya untuk solusinya bagi yang tidak memiliki osiloskop ya kalau yang memiliki osiloskop itu gampang aja ya tinggal cek aja ya Nah dinyalakan kembali dicek nah disini akan nampak ya akan ketemu osilasi disini dicari sumbernya dimana nah kemudian ada cara solusinya nanti kita berikan ya seperti saya kasih contoh ya itu pabrikan amplifier BMB karaoke biasanya kalau jebol ya itu diganti spare part transistor final dengan yang 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 sama yang dijual di toko ya umumnya mau berapa kali aja diganti dia tetap serak dia tetap panas ya Nah itu banyak orang ketipu sebenarnya pabrik BMB tersebut sudah kerjasama dengan pabrik patch jadi transistor finalnya itu sudah dibuat khusus dengan kapasitas dalam nah ini garis bawah ya dengan kapasitas dalam yang disesuaikan dengan skemanya Hai jadi transistor tersebut sudah berbeda dengan yang dijual di pasaran Hai tujuannya apa tujuannya supaya konsumen membeli baru amplifier tersebut nah itu biasa ya saya sering membantu pihak-pihak teknisi ya untuk bagaimana solusinya ya jadi kembali ke sini ya Nah kalau kita mengukurnya pertama kali di bagian ampere ya kalau kita sudah baca normal ya Hai tegangannya itu nggak lebih dari setengah ampere ya nah jadi walaupun disini tegangan outputnya ini timpang karena ada yang belum bekerja di depan Hai di sini nanti mungkin terukur yang satu artinya outputnya terukur tinggi ya tapi dia ampere tidak besar dan itu tidak akan merusak ya itu tidak akan merusak sejauh belum diberi beban dengan loudspeaker Hai nah pahami ya Hai nah pahami jadi boleh jadi disini tegangan output ini sebetulnya tinggi ya tidak normal tapi ampere nya nggak ada artinya ampere nya kecil biasa wajar aja Hai Nah kalau demikian kita boleh merokok kita boleh ngopi tinggalin ya Nah beda dengan yang cara yang pertama tadi Hai ya Hai paham kira-kira maksudnya ya Ok ya Hai Terima kasih.